Ini sungai buluh, bagi sama bangladesh, kita menyerang angkat ini sungai buluh, kalau itu rohing dia, dia Baru-baru ini isu warga asing bangladesh yang semakin ramai bertapak di Malaysia, menjadi perbualan hangat netizen di media sosial Tambahan pula banyak diantara mereka yang menjalankan perniagaan tanpa lesen dan permit Terbaru pula seorang lelaki memberikan komen dan pendapatnya dengan memberikan kritikan padu isu berkenaan Haa, Assalamualaikum, apa cerita hari ni? Haa, meletup-letup aku dengar pasal warga asing, warga asing Haa, warga asing ni aku nak bagitahu korang lah, kan? Siapa punya bodoh ni? Siapa punya bodoh? Rakyat Malaysia punya bodoh lah, apa lagi nak semang? Kan? Haa, siapa yang melindungi warga asing ni? Rakyat Malaysia lah Pakai siapa punya bodoh, rakyat asing ni boleh bertapak kat sini Warga asing yang kosong, kita cerita tentang yang kosong ni Tahu tak, dalam selangor sahaja, 1.5 juta warga asing kosong Tahu? Kalau satu bulan, seorang tu bayar seringgit je dekat kerajaan 1.5 juta ringgit setiap bulan masuk kepada kerajaan negeri Tapi pasal tak kawal Kerajaan kita dia tak kawal Aku tak tahulah kerajaan Anwar Ibrahim ni maybe dia akan start kawal Tapi kerajaan yang ada sebelum-sebelum ni Warga asing yang ada hari ni bukan kesalahan Anwar Ibrahim Bukan kerajaan sekarang Dia daripada dulu pun dah bawa dari sini Yang paling takut sikit, masih lagi takut Zaman Tun Mahathir Zaman Tun Mahathir, warga asing agak takut masuk Malaysia Masa apa? Masa tu tangkap Lepas pada tu, kerajaan-kerajaan selepas tu dah Tak berapa kedengaran dah tangkap ni Malahan, ada ahli keluarga level-level menteri pada masa tu Yang menjadi orang yang membawa masuk warga asing Nampak ni? Mari sini kita tengok Kita tengok satu-satu kawasan Warga asing ni bersepah Kalau dia sewa rumah kan Sebelah balai polis dia sewa Tak nampak Sebelah rumah pegawai immigration dia sewa rumah Tak nampak Pegawai tu tak nampak Kan? Kalau Zaman Anwar Ibrahim kena naya dulu Yang nampak Air apa? Yang nampak Air mani Anwar dalam jubur Saipul Yang tu nampak Yang sebelah hidung, depan hidung ni semua tak nampak Aku nak tanya eh Warga asing yang meniaga ni Abang kawasan, Abang Long lah semua Kalau dia pergi pau kedai tu Kau tahu dia pau apa? Aku ramai Perniaga asing Dekat Selangor tau lah ramai Kalau aku pergi beli barang aku mesti tanya Eh kau meniaga sini tak ada orang datang pau kau ke? Ada Abang Malahan Kalau ikut cerita dia kalau Polis datang kedai dia pau pun ada Haa Custom datang pau pun ada Semua ada dia kata Berapa ada orang pau? Oh kalau Kalau penguatkuasa datang pau bang Banyak sikit lah kita kena Ribu-ribu lah Tapi kalau itu Abang kawasan lah Itu gangster-gangster Aca-acam yang mari Itu RM50 sahaja bang Dan kau nampak ni Kalau pau Ayah anda ke Abang Long kawasan Pergi pau kedai aca RM50.100 Jadi dia pau Naik motor gantar putus Haa? Bangla tu pun naik Triton Bunga tu Naik Ford Ranger Yang pergi pau Aca-acar gangster Pergi pau 100 Dia pandang kau macam acai Macam sampah Kau tahu tak Kalau kau masuk Indonesia Kalau kosong apa jadi Dia kurung kau kat penjara Yang macam tu sampah Kau tahu kalau kau masuk Singapura Kalau kosong kena tangkap Apa jadi Kau kena sebat kau tu Kena rotak Malaysia sepatutnya Amalkan macam tu Baru dia orang ni tak datang Tapi Malaysia takut Kalau Agassin tak datang Malaysia ni Ekonomi boleh jatuh tau Tapi aku tak tahu Kat mana yang ekonomi Takut ekonomi jatuh Sedangkan mereka masuk Berjuta-juta orang Dalam Malaysia ni Kosong Confirm dia orang tak payah jukan Dia orang masuk sini Boleh buat persatuan Pernah dengar Persatuan Acik Macam mana pula Wagassin masuk sini Buat persatuan Dia orang tak boleh ada persatuan Masuk negara orang Lepas tu buat puak Persatuan ni Satu puak lah Mana boleh buat persatuan Ha Dekat Malaysia Kita Kesatuan Kesatuan Pekerja kan Persatuan pekerja ni Bukan semua pekerja Boleh buat persatuan tau Ha Untuk syarikat-syarikat Kawalan keselamatan Tak silap aku Dia tak boleh masuk Reunion Dia tak boleh buat Union Dia tak boleh buat union Sebab apa? Tak boleh Tapi Nepal Bangla Acik Masuk Malaysia Kedengaran Oh dia orang persatuan kuat Buat persatuan Dekat negara aku Kau buat persatuan Kan negara kau Bukan kan negara aku Ha Kebodohan ni semua Bermula pada kita sendiri Rakyat Malaysia tu sendiri Yang tak cekedik Sebab tu Kau jadi mangsa Kesian dengan Ustaz Sofian Jurit sana jurit Sini terjah Sini terjah Sebenarnya Atas Ada kepala Yang melindungi Wagah Asing Kalau bukan kerana Kita melindungi Wagah Asing Tak mungkin mereka boleh bertapak Dekat tanah Melayu ni